Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Naila Sultafia dari kelas 10-1 Saya akan menjelaskan bab 2, Kida Ahlak, tentang sifat-sifat Allah SWT Pengertian sifat wajib, mustahil, dan jais bagi Allah Sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya Ada 20 sifat wajib bagi Allah yang biasanya dilengkapkan sebagai berikut Wujud Kida Mbaqo Mukhalafatulil Hawadizi Qiyamuhu Binaksimhi Wahdaniyah Kudraf Iroda Ilmu Hayasama Basar Kalam Qadiran Muridan Aliman Hayyan Sifat wajib dikelompokan menjadi 4 kelompok 1. Sifat nafsiyah yaitu sifat untuk menegaskan adanya Allah SWT atau sifat yang berhubungan dengan zat Allah SWT 2. Sifat salbiah yaitu sifat yang meniadakan atau membersihkan atau menyucikan Allah SWT dari sifat-sifat yang tidak layak atau pantas bagi Allah SWT 3. Sifat ma'ani yaitu sifat wajib Allah SWT yang dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia dan dapat meyakinkan orang lain karena kebenerannya dapat dibuktikan dengan panca indera 4. Sifat ma'nawiah yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demukian 5. Sifat ma'ani yaitu kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam 6. Sifat ma'nawiah yaitu qadiran, muridan, aliman, hayan, samian, basiran, dan mutakaliman Sifat mustahil Allah adalah kebalikan sifat wajib yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah SWT Sifat mustahil Allah ada 20 yang biasanya dilantunkan sebagai berikut Sifat ma'nawiah yaitu sifat wajib Allah SWT adalah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah SWT Artinya Allah SWT bebas untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak Sifat jais bagi Allah ada satu yaitu Yang artinya Allah berwenang melakukan atau menciptakan sesuatu atau tidak melakukan dan menciptakan sesuatu Allah bebas menciptakan seseorang itu besar, gemuk, tinggi, hitam, kaya, dan pandai atau tidak seperti itu Demikian penjelasan materi dari saya Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh